Plus Minus Jokowi Maruf Amin VS Prabowo Sandiaga Uno Jokowi Dodo, Jokowi, Kiai Haji Maruf Amin dan Prabowo Subianto Sandiaga Uno telah mendeklarasikan diri sebagai capres dan cawapres. Apa yang menjadi plus minus dari kedua pasangan ini? Pengamat politik CSIS Arya Fernandes menilai pasangan Prabowo Sandiaga mempunyai keuntungan. Sandiaga dinilai elit politik dan generasi baru dari kalangan pengusaha. Plusnya saya kira Sandi membawa suatu pembaharuan politik dan komposisi pasangan calon ini. Dia, Sandiaga, membawa generasi baru. Elit politik Indonesia dari kalangan pengusaha profesional yang memilih masuk politik praktis. Wagup DKI, ucap Arya saat berbicang dengan Detikkom, Jumat, tanggal 10 Agustus tahun 2018. Selain itu, Arya menyebut Sandiaga mudah beradaptasi dengan pemilih milenial. Sandiaga juga dinilai mudah memahami karakter pemilih pemula. Kemudian karena memiliki elit politik yang baru. Dia mudah beradaptasi dengan perubahan politik yang terjadi misal meningkatnya pemilih milenial. Jadi, karena dia lahir dari generasi baru. Ia akan mudah beradaptasi dengan pemilih milenial. Kemudian dia juga memahami karakter pemilih muda, jelas Arya. Lebih lanjut, ia menilai Prabowo akan mengubah narasi kampanye tanpa menyinggung keagamaan. Sebab Jokowi mempunyai pasangan tokoh agama Kiai Haji Maruf Amin. Selain itu, 3 koalisi pendukung Prabowo Terima kasih telah menonton!